Kami juga minta ke majelis untuk usut tentang kepemilikan senjata. Karena kami melihat sebuah korelasi yang jadi relevan, di mana pengancaman nembak beberapa kali, kemudian ada usaha untuk membawa kabur mobil di komplek TKP, kemudian dicegat oleh Satpam, nanti bisa dicek di persidangan selanjutnya hari Kamis, itu Satpam akan memberikan kesaksian. Kemudian mobil yang sempat menghilang di polsek pesanggerahan, bukan cuma ngilang, sekali yang ngilang baliknya plat nomernya ganti dan yang nyetir anak di bawah umur, yang inisianya agi. Nah, tadi hal tersebut kami sampaikan ke majelis untuk dilakukan pendalaman lagi karena mencurigakannya sangat-sangat membagongkan, kalau istilah sekarang ini, hal di depan mata, tapi menjadi seolah-olah nggak penting, itu yang tadi kita tegaskan. Kemudian yang kedua adalah sah dan meyakinkan bahwa terjadi perencanaan, penganiayaan dengan pemberatan, ada bagi-bagi rol, peran nanti ketika sampai di sana, lu harus ngapain, lu yang nyuting, gua apain ya enaknya, digebukin aja, dipukulin. Jadi memang sudah ada hal tersebut, jadi ketika mereka menganggap bahwa tidak ada perencanaan atau ini sekedar tiba-tiba ketemu terus gaplok, itu sudah terpatahkan. Dan yang saya sampaikan tadi adalah dasarnya dari minutasi sidang anak AG ketika si Mario Dendi sama Sen jadi saksi. Jadi tentang pencabulan sudah dipatahkan sendiri oleh dia, tentang David tidak bersalah juga sudah disampaikan oleh dia di minutasi sidang tersebut, dan ancaman-ancaman penembakan juga dia tidak keberatan tadi. Keberatannya ketika saya bilang dapat privilege, tetapi ketika dia ngancam menembak tidak ada keberatan. Jadi ini sudah sangat kuat, semoga persidangan bisa jadi lebih clear, dan karena ini sidang terbuka, masyarakat juga bisa melihat fakta-fakta yang ada, yang selama ini kabur, sekarang sudah makin gampang diidentifikasi. Ya baru saja kita mendengarkan pernyataan dari ayah David Ozora yang bernama Jonathan Latumahina, itu di samping kanan layar atau di samping kirinya Jonathan adalah lawyer dari Jonathan Latumahina dan juga David, atau lawyer keluarga yaitu Melissa Anggra ini. Beberapa hal terkait dengan persidangan dirinya sebagai saksi tadi, yang pertama tadi disampaikan oleh Jonathan ini adalah yang ia sampaikan terkait dengan ancaman menembak David yang kemudian tidak dibantah, tidak keberatan oleh pelaku atau tersangka yang kini menjadi terdakwa. Kemudian juga adanya dugaan kepemilikan senjata, kejanggalan soal mobil, kemudian juga yang ditekankan oleh ayah David, Jonathan Latumahina, ini adalah terkait dengan perencanaan yang dilakukan beberapa pelaku yang menganiaya secara berat anaknya yaitu David Ozora.